Longsor yang terjadi di desa Ilelemedike meluluhlantakan rumah warga hingga rata dengan tanah seperti yang terlihat di belakang saya saudara. Ada juga sebagian rumah yang hanya mengalami rusak parah seperti rumah Ibu Rovina yang ada di sebelah kanan saya saudara. Ini sebagian ataupun setengah dari bangunan rumah ini telah tertimbun tanah longsor. Beruntung pada saat kejadian Ibu Rovina dan juga keluarga ini bisa selamat. Lalu seperti apa mereka menyelamatkan diri di tengah tanah longsor yang terjadi waktu itu? Sudah bersama saya Ibu Rovina yang kebetulan sedang ingin melihat rumahnya pasca tadi dikunjungi oleh Presiden Jokowi Dodo ya Bu ya. Ibu Rovina bisa diceritakan waktu kejadian menyelamatkan dirinya seperti apa? Ya waktu kejadian saya masih dalam rumah dan kejadian longsor datang air sudah masuk dalam rumah dan kami keluar lewat jendela. Bisa ditunjukkan? Bisa. Jadi? Lari kami lewat jendela Pak itu lumpur sudah sampai ke lutut. Lumpur sudah sampai ke lutut ya? Iya sudah sampai ke lutut. Oke. Dan keluar lewat jendela baru lari. Baru lari ke dalam? Baru lari keluar. Lari keluar ya? Dari jendela ini juga tadi Ibu Rovina sempat melihat kondisi rumahnya. Bagaimana kalau kita lihat di dalam memang masih sangat berantakan ya? Sangat berantakan dan juga belum ada upaya pembersihan ya yang dilakukan oleh Ibu Rovina ya? Belum Pak, belum. Belum ada. Pada saat kejadian Ibu Rovina dengan berapa keluarga akhirnya bisa keluar lewat jendela ini? Kami empat orang Pak di dalam. Oke, empat orang ya? Oke, Ibu Rovina. Ibu Rovina melihat kondisi rumahnya seperti ini. Lalu ke depannya, apa yang Ibu Rovina lakukan dengan kondisi rumah seperti ini? Pak, saya tidak tahu. Saya hanya mohon bantuan untuk berikan tempat tinggal yang layak. Karena memang rumah tidak bisa ditempati lagi, Pak. Oke. Pak, mau realifikasi rumah supaya kami bisa tinggal. Karena tidak selamanya kami mengungsi, Pak, di kampung sebelah. Karena memang rumah kami memang tidak layak lagi untuk ditinggal. Berarti Ibu Rovina sendiri sudah ikhlas begitu ya? Ibu Rovina tidak lagi menempati rumah ini? Sudah, Pak. Sudah ikhlas. Terima kasih, Bu Rovina. Tetap tabah, tetap sabar menghadapi cobaan ini. Itu tadi, saudara, perbincangan saya dengan Bu Rovina yang memantau bagaimana kondisi rumahnya yang sebagian sudah ditutupi oleh tanah longsor. Ia bercerita seperti apa ia bisa keluar dari, lolos dari bencana tanah longsor dengan melewati jendela yang bisa dibuka. Dan tadi harapannya adalah bagaimana pemerintah dapat segera melakukan relokasi, membangun rumah-rumah ataupun hunian-hunian baru bagi para korban tanah longsor ini. Karena tidak hanya Bu Rovina, tapi ratusan warga lain yang terdampak tanah longsor di desa Ilele Medike ini sudah tidak punya tempat tinggal. Mereka tidak mungkin berlama-lama tinggal di posko pengungsian atau menumpang di rumah warga mereka. Sehingga butuh langkah cepat dan juga tepat untuk memberikan hunian layak dan juga hunian baru untuk mereka.